Kalau yang sumpah rempah-rempahnya banyak mah, pilih yang ini. Cuman, kalau bisa kita kasih masukan mungkin dari cara masaknya aja, cara ngebakarnya aja ya sis ya. Penisinya dikurangi lagi, jadi lebih cepet aja. Terima kasih. Dan dua ayam bakar yang ada di Ciputat. Yang ini alamatnya di mana, Cenah? Ini Jalan Legoso Raya Pisangan. Nah, ini juga sama di Jalan Legoso Raya nomor 14F. Kalau dari tampilannya, boleh diangkat, sis, Kak. Tuh, sudah berbeze ya. Tampilannya berbeze. Kalau ukurannya mah hampir mirip. Cuman yang ini ada cekernya. Beda warna juga ya, Mang. Ada cekernya. Yang ini cekernya udah buntu. Udah nggak tahu kemana cekernya ya. Udah dicopot-copotin. Kayaknya udah dipakai buat seblak emang ya. Betul ya. Tapi kalau untuk si lalapan-lalapannya, wah ini lebih berlimpah ya. Nah, ini disininya juga banyak banget. Disininya juga banyak banget. Nah, kalau itu... Oh, tapi disini nggak ada kolnya, sis, Kak. Iya, disini banyak banget kolnya. Sama kemangi. Kalau sambalnya, coba kita kasih lihat, pemirsa. Tuh. Sambalnya ini lebih oidi ya. Ini lebih pekat. Lebih pekat, ini lebih oidi. Oh, kalau dari ininya nih, si ininya. Tempe-tempenya. Yang itu lebih gelap ya, Meng, ya? Lebih gelap. Kalau ini lebih kekuningan. Ini kayaknya dibacem dulu nggak sih, Siska? Coba ini. Iya, biasanya itu diungkep dulu sama bumbu bacem. Ataupun nanti pas dibakar, dibakar lagi pakai kecap dan bumbu bacem. Nah, sekarang kita mau makan yang mana dulu, Sok. Bak, Siska pilih dulu. Mau yang ini dulu atau yang ini dulu? Yang ini dulu. Yang ini dulu, Sok. Ambil satu orang satu. Nah. Tinggal di pemirsa. Meskipun agak sedikit gosong ya ini, Teh, ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi biasa yang gosong-gosong juga enak. Langsung kita belah-belahkan pemirsa. Nah, Sok Siska suka yang bagian apanya. Dada-ada. Dada. Bener. Dada lebih sedikit lemaknya ya, Sis. Iya, kita mah anak diet. Tapi ini nggak boleh diet. Nggak boleh diet. Tidak ada kata-kata diet. Tapi ini si bumbunya udah agak ada pedas-pedas. Iya, Sis. Sok, cobain nggak? Oke, cobain ya. Ada pedas-pedasnya kan? Tipis-tipis pedas. Iya, tipis-tipis. Pakai lalap, pakai sambal. Kita cobain sambalnya nih, Mang. Sok. Rumah. Bener loh kata Bang Rafael. Lebih ke tomat. Lebih ke tomat. Pedasnya gimana tinggal ke pedasong? Lumayan. Ini kayak dari 7 per 10 lah. Oh, oke. Coba kita eksekusi ke Mirsa. Nah, dia. Sambal. Gimana? Enak. Jadi seger banget. Karena dia kan basicnya tomat. Jadi ada asam-asam gitu pedasnya juga oke. Biar mantul. Siramkan. 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 Kemek skwih. Enak kan. Bumbunya juga enak. Jadi bumbu ayamnya itu pas diungkap, diolesin lagi pas dibakar. Dikasih mentega sama kecap. Biasanya kayak gitu, Mang. Pak diungkap supaya nyerep ke dalam gitu ya. Meresap ya. Nah, diaduk-adukkan. Siskaso. Jadi galau, galau, galau. Nah, ya kulitnya ini pasti enak. Menyatu, kita beralih ke tahu sama tempe. Boleh? Nah, tahu yang satu. Tempe nasatu. Tuh, 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 Tuh. Tuh, 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 Tuh. Diungkap pakai bumbu kuning yang sama kayak ayam. Terus sama itu, terus abis itu dibakar. Dibakar. Bumbunya memang kurang lebih pasti sama-sama si ayam bakarnya gitu. Hmm. Wow. Uh. Oh, sis. Hmm. 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 Aku suka rasa ininya, sambalnya bener. Dia nggak bikin tersiksa pas makan. Iya. Dan enak seger dari tomatnya, itu berasa banget. Sopan gitu di mulut. Bener. Hmm. Kayaknya dia lebih di blender-blender gini. Beda dengan yang nanti. Nah, saatnya kita ke yang sebelah sini. Beralih ya, Siska. Sok, ambil satu dulu. Wah, terima kasih. Kita perlihatkan kepada pemirsa. Langsung. Fell off the bone. Apa itu? Jatoh dari tulangnya. Alah, pelop the bone. Tuna. Pelop the bone. Tunao ya. Tuh. Belum ditarik aja, udah murudul pemirsa ya. Oh, murudul. Murudul kayaknya jatoh. Tuh, terjatuh-jatuh. Lihat nih. Buktikan. Apakah benar seempuk itu, kita pecah-pecahkan. Hmm. No effort loh ini. Benar, benar-benar. Benar, benar-benar. Wuuuh. Wah, ini mah seperti ayam presto ya, Siska. Iya, ini empuk pisan. Nah, kali ini kita cobain yang pahanya. Hmm. Waduh. Kita coba tanpa sambal dulu supaya tahu bumbu si ayam bakarnya itu seperti apa rasanya ya. Nih. Hmm. 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 Tumpuk ya. Wah, ini manis. Tapi manisnya juga manis yang pas gitu manisnya ya. Menurut Sis kan gimana nih bumbunya, Sis? Menurutku, ini lebih manis. Hmm. Hmm. Lebih tidak berempah dari sebelumnya. Hmm. Tapi dagingnya dia lebih juicy Terus manisnya meresap sampai ke dalam Nah sekarang kita cobain si sambalnya Sambal pakai lalap, pakai nasi Nah sekarang kita cobain sambalnya nih Wah Wangi Lebih berasa pedas kayaknya ya Nah Ngalin oilnya ngucur Nah kita eksekusi Ayo takis Ini juga enak Ini bawang banget Nah etap Bawang Tapi pedasnya juga tidak menyisak kehidupan ini Masih sopan Tuh Pakai nasi Pakai lalap Wah iya mah Mantap Wah ada serundengnya lagi Serundengnya juga bikin ikmat ya Tambah buri ya Kalau si serundeng ini Iya jadi makin seru Ayo Sekarang kita coba tempenya Siska Ini juga kelihatannya menggiurkan banget Karena dia lebih coklat dan lebih banyak bumbu Ternyata aku salah Kayaknya dia juga pakai bumbu kuning deh Diungkat bareng Karena dia ada cenderung kekuningan ya Sampai si kuningnya hilang Jadinya kayak tepe bacem Yuk cobain Sob eksekusi Ternyata Yuk Enak lah Enak pisan Wah ini main Tadi si bumbu kuningnya Kalau udah digijit baru berasa Betul Jadi kan si sambalnya itu kayaknya dominan asin ya Mang Nah terus si tempenya manis Jadi satu Bener-bener kawin banget Sampai lupa Aku kalau ada Lelapan loh di Mari Kemangi loh Wah kemangi Kemangi bikin badannya wangi Napasnya wangi Makan teh jadi Kalau sudah tadi kita coba dua-duanya Nah Menurut aku Yang ini tadi Sebenernya bumbunya enak ya Kalau yang sumpah rempah-rempahnya banyak Pilih yang ini Cuman Kalau bisa kita kasih masukan Mungkin dari cara masaknya aja Cara ngebakarnya aja ya Finishingnya dikurangi lagi Jadi lebih cepat aja Kalau dari si ininya Tahunan tempenya Bisa lebih dibanyakin bumbunya lagi Waktu dioles Waktu dibakar Nah Jadi berasa banget kayak Terbakarnya kayak Coklat banget gitu ya Kalau yang ini Dia masaknya juga Hampir jadi kayak ayam presok Tuh Ada jatohan ya Empuknya juga Empuk sempurna Menurut aku Empuknya Jadi dia emang udah diempukin Dari pas ngungkep nih Mang Udah diempukin Sampai meresep Kedalem-dalem Bakarnya juga gak lama-lama Makanya tadi Sampai pas diangkat pun juga Fell of the bone Fell of the bone Itu ya Nah gitu Jadi si ininya juga Dari si tempe dan tahunya juga tuh Terlihat cantik Pada saat mau disantapnya tuh Betul Menggugah selera Menggugah selera Tuh dari sambal pun juga Mereka punya Kelebihan masing-masing Kalau pengen yang seger-seger Yang ada tomatnya Pilihlah yang sebelah sini Yang pisangan ini Gitu Pokoknya pemirsa juga wajib Untuk mencoba Kalau misalnya jalan-jalan di Ciputat Cobain weh Satu-satu Ini tadi ada di jalan Legoso Legoso pisangan Pisangan Kalau ini Legoso 14F Gitu Eh kita belum sepil harganya Nah berapaan tuh Kalau yang punya Harganya Yang punya siska dulu Berapa sis Yang punya aku Satu ekornya 65 ribu aja Oh iya Tahu dan tempenya 2 ribuan Wow Oh 65 ribu satu ekor Wow Nah kalau yang ini Agak lebih mahal sedikit ya Berapa tuh mak Ini satu porsinya 70 ribu Oh beda 5 ribu aja Beda 5 ribu aja Nah si tahunya Ini 4 ribu Tapi kalau dilihat Dari ukurannya Mungkin memang Yang ini lebih besar Ya anggapannya Beli ini 2 lah ya Betul ya Ini 4 ribu Ini 2 ribu Tempenya juga sama Gimana nih siska Kita lanjut lagi Lanjut atuh Penasaran kan Kita mau makan apa lagi Nah pastinya dong Makanya Ikutin kita terus Tetap di Makan Bareng Arte Sampai jumpa 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 Sampai jumpa